Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh korektor INKAFA, semua teman-teman, dosen, hadirin dan telingkangku hormati, mahasiswa-mahasiswa yang sangat saya hormati. Tadi sudah dikatakan oleh MC, diantara alasan saya datang karena Bapak saya ini temannya Ki Mas Bukhin. Itu salah, memang bukan diantara ya, karena itu memang. Kalau diantara ini sembrono ya. Karena kalau saya datang karena kalian itu dosa besar. Saya ini di rumah punya ibu, sudah sepuh, punya pondok. Artinya saya punya kewajiban. Secara fekih, kewajiban itu hanya bisa diguburkan oleh wajibun a'lomumin. Oleh kewajiban yang lebih apa? Besar. Kayaknya kalau mahasiswa-mahasiswa di sini tidak cukup untuk mengganti kewajiban itu. Sehingga saya berkali-kali memaklumatkan diri, yang ngundang saya nggak pernah sepuh itu dosa. Karena menggugurkan kewajiban yang lebih apa? Besar. Jadi teorinya gampang. Kalau ngundang sampean itu mesti boleh, karena nggak punya kewajiban. Jadi di rumah nggak punya pondok. Terus ibu sampean, kalau sampean di rumah ya sumpok, bocah kok nganggur gitu. Jadi fekih itu harus jelas. Saya ini pengagum fekih. Jadi saya di rumah punya ibu, saya ulang lagi, sepuh. Butuh perhatian saya dan saudara-saudara saya punya pesantren. Sehingga artinya punya kewajiban. Ini sekaligus maklumat bagi yang ingin ngundang. Supaya ngukur dosa nggak yang ngundang biswa gitu. Bukan kebaikan atau nggak, tapi dosa apa nggak gitu. Artinya yang bisa ngukurkan kewajiban secara fekih itu hanya kewajiban yang lebih apa? Besar. Kayaknya nggak akan terjadi, kecuali temannya bapak saya. Atau pernah guru-gurunya guru saya. Misalnya Lirboyo, nanti sak bantu ngundang saya dua. Begini ya, ini kan abahnya Ki Mas Puhin juga namanya Fakih. Gurunya juga Ki Abdul Fakih. Saya berharap anak-anak inkabah ini, nekuni utamanya itu fekih. Fekih itu penting sekali. Kata Syed Ali yang Sohibu Simpidurur itu, Wabihi kiwamu syariah. Yang bisa mengawal syariat itu hanya fekih. Fekih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fadul Qoreb, Fadul Mu'in, Fadul Wahab. Tapi yang faham betul. Mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitab nyatok, sementing sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa. Itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama. Ternyata nggak bisa. Itu kan mendingan nggak sarjana agama. Itu saat tak cerita sama Kiroba, itu ada fatwa Kiai. Kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top, terkenal di Indonesia itu. Itu nyanyi dangdut. Ya penyanyi, ya da'i. Entah itu hakikat, entah macet, nggak tahu. Itu Kiai itu fatwanya tujuh. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut, masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian, itu tak larang. Kan santrinya jadi eskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah, ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali. Tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu mahami gurunya. Mahami gurunya, ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, jangan bayangkan dangdut putri, nggak. Cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya. Tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi, itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi. Murid tadi akhirnya paham. Kalau datangi pengajian, itu artinya ekror kalau dia seorang da'i. Atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri. Apalagi kita dokter atau MM. Terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi, kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fakih. Bahaya terbesar dalam fakih adalah apa? Mengkaji fakih tidak dari ahlinya. Ya seorang lagi ya. Mengkaji fakih tidak dari apa? Ahlinya. Nah kenapa demikian? Begini saya beri contoh. Ilmu fakih itu tentu pertama dari Rasulullah s.a.w. Kemudian bersanat sampai kita. Atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad. Yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Shafi'i itu sukanya sama guru yang miskin. Karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin. Karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Shafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Azjanji itu miskin. Sofyan Asawri miskin. Sofyan bin Uyena miskin. Setelah ngaji di Medina itu Mamalik itu kaya. Pas itu Mamalik sudah kaya. Setiap ketika Mam Shafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang. Kamu sudah alim. Ilmu saya sudah habis. Kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik. Orang yang se-alim saya sudah meninggal. Namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid. Namanya Muhammad bin Hasan Ashabani. Kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental. Ya grab lah kita kira-kira sekarang itu. Mengumumkan. Siapa kafilah yang mau ke Irak? Kita ya Imam Malik dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak. Ke Muhammad bin Hasan Ashabani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin gak pernah nyangoni. Guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan ke miskin. Kira-kira seperti itu mulai. Mulai masalah. Setelah datang ke Irak. Di Muhammad bin Hasan Ashabani itu. Itu si Muhammad bin Hasan Ashabani itu. Kalau ngitung uang itu di meja. Di meja tamu. Jadi punya emas lantaan. Punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah. Punya dolar. Dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Shafi'i. Saya dengan Imam Malik saja gak sering ini. Lebih kedunyan lagi. Ngitung uang itu di ruang tamu. Akhirnya. Si Muhammad bin Hasan Ashabani ini. Ahlul usul. Dia pakar usul. Kamu heran sama saya. Iya. Kiai kok kedunyan. Kiai ngomong. Tapi kata Muhammad bin Hasan Ashabani. Kalau Kiai gak boleh kak ya. Ini tak kayak noong fasek. Ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan. Nanti dipakai maksiat. Tengjenengan mawon. Kersani di getoat. Berarti Kiai oleh suge. Mumpun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fekeh bagi Imam Shafi'i. Ternyata kalau mengharamkan Kiai suge. Berarti membolehkan yang fasek suge. Kalau yang fasek suge. Bisa dipakai iana alal maksiat. Semenjak itu mindset pikiran Imam Shafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat. Orang bisa beli kek. Bisa beli alpat. Kok beli keri. Itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Robah. Kok jadi RT. Haram. Pokoknya gitu. Bisa keren Kak Gusbak. Kok jadi orang pendengar. Haram. Pokoknya haram terus. Karena dari beliau al-islam ya'lu. Walaih la'aleh. Coba sammen ridho. Misalnya jadi orang gresik dipimpin orang yang gak sholat. Ridho enggak? Enggak. Atau sholat tapi gak bisa ngaji. Ridho enggak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi bupah. Terus keterusan. Karena Imam Shafi'i keterusan ya umatnya keterusan. Maksudnya orang-orang Shafi'i itu politikus rata-rata. Makanya sammen jangan kaget sama Mbak Rubah. Kakak saya wakil bupati itu. Putranya Mbak Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wakit yang menteri agama. Itu asal-usul dari perubahan fekih. Mindset. Cara berpikir Imam siapa? Shafi'i. Jadi dulu itu fekih ditemukan itu jelimet. Ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama. Pada level nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira nabi itu tidak debat. Ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat. Termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama Mbak. Karena malaikat itu kan lugu-lugu itu enggak bisa mikir. Karena kalau malaikat bisa mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam. Malaikat enggak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu enggak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh mencabut nyawanya Ibrahim datang. Ya Ibrahim saya ini disuruh mencabut nyawa kamu. Bata Ibrahim. Wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa. Saya ini khalilur-rohman. Kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih. Ini enggak benar. Logika itu enggak benar. Pasti kamu salah. Eh karena Israel itu enggak bisa debat. Ketika ditanya. Hal ra'aita khalilan yumi tu khalilah. Masa kekasih membunuh yang dikasih. Saya ini khalilur-rohman. Masa Allah mencintai saya. Kemudian membunuh saya itu logika enggak benar. Enggak keliru kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel enggak pernah sekolah. Enggak pernah sekolah. Enggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Ya kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yak trahu ayyalka khalilah. Masa kekasih enggak siap ketemu yang dikasih. Di balik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini. Masa dengan kekasihnya enggak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya ya oke mati enggak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena K.I. Mas Buhin. Bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah. yang super besar. Karena jelas ada riwayat. Inna min abbarilbiri silatar rojuli ahlawudi abih. Ya inna min abbarilbiri silatar rojul ahlawudi abih. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampekan kan enggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja enggak mungkin enggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal. Jadi ilmu itu harus ngalami satu gesekan. Karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu ngalami satu gesekan. Satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon ya. Jargon di dunia ijtihad. Itu begini. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu. Tapi ya mungkin benar. Jadi mustahid kalau kata mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ro'yuna suwabun yahtamirul khotok. Pendapat saya tariknya benar dulu tapi ya mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin. Mungkin benar atau mungkin bi-salah ya. Tak tahu pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini. Diluar masalah tauhid. Seolah lagi diluar masalah tauhid. Itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya istihadia. Ya seolah lagi yang sifatnya apa? Istihadia. Dan istihadia ini gak pernah selesai. Karena muktadul hal. Kontek. Kontek kesejarahan maupun kontek kesempatan. Itu gak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi. Ngaramkan celana. Karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Sehingga mantas sebab di komen bahwa minum. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi. Pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantas sebab apa? Dikomen bahwa apa? Minum. Ini ngalami pergeseran. Semua istihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini. Lalu istihad apa Gus yang permanen? Yang permanen itu ya istihad dengan alatul istihad. Dengan alat-alat apa? Istihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami istihad. Kata beliau karena kangen Allah. Itu ingin melihat Allah. Karena kangen. Robbi arini ang zur ilai. Kuala lantaroni walakin ing zur ilal jabal. Ya sudah namanya orang kangen yang ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah. Karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah. Berarti melihat Allah itu jaiz. Mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh. Meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah. Terhadap pendapat Muqtazila itu antipati. Karena menurut pendapat Muqtazila. Allah itu kodim. Allah itu lesa kamislihi. Sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah. Berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal. Itu bodoh sekali. Sampai gak tahu. Mana mau hal. Mana apa. Jaiz. Makanya kata Imam Ghazali. Masa Nabi Musa yang Nabi. Gak tahu kalau melihat Allah itu mohkab. Sampai minta. Berarti nganggap itu. Jaiz. Atau boh. Boleh. Itu cara pandang. Orang-orang ahli sunnah apa. Walchat. Tapi tetap saja. Sebagian ulama itu ya boleh loh. Yang kayak Muqtazila itu ya boleh loh. Cara berpikir. Pokoknya itu karena kangen. Bukan karena mungkin atau gak mungkin. Jadi gak mungkinnya tetap gak. Gak mungkin. Terus mereka. Nah sudut pandang ini. Akan terus. Ada seorang wali ditanya. Kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabannya enggak. Kenapa ya? Kasian Allah. Terus kenapa ya? Una zihu lalikal jamala anna zorimisli. Saya ada rita Allah yang hebat. Yang keren. Kemudian sing delok tiru maku. Wong gresik. Koyok gak ngergani pengiran. Seben sing delok Allah. Ben golongani Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim. Kuih kuih rawusah. Ngilangi keren. Maksudnya. Jadi. Ada ulama itu jadi wali. Kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan enggak lazim ya. Lazimnya kan afdolus sufu. Utau sofu. Awal. Ketika ditanya. Kenapa kamu kalau sholat di belakang. Cik di eri. Koyok wanis wan pengiran. Nggak ngarep. Aku sungkan. Nggak gurih lah. Kalau saman kan karena males. Bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya enggak bisa. Enggak ada istihad itu enggak mungkin. Karena. Perasaannya orang itu. Geda-geda. Itu sayat abduwa al-haddad. Itu kalau ngundikan masjur. Man da'ali dholimin bilbaqo. Fakot ahab ba'ayu sawwah fi artih. Orang yang mendoakan orang fasek. Masih hidup. Gak mati-mati. Itu berarti suka. Kalau Allah dimaksiyati di buminya. Yang fasek kelakuannya rak maksiat. Namun juga gak no ma'ari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani. Terus. Menerus. Karena si fasek masih hidup. Tapi kalau Abul Khasan As-Satili. Cara ngundikan begini. Kalimatnya persis. Man ahab ba'ala yu sawwah hu fi artih. Fakot ahab ba'ala tadharu maghfirahduk. Orang yang ingin dunia ini steril. Gak ada maksiat. Maka sama saja berkeinginan. Tidak melihat. Luasnya maghfirahnya. Allah. Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah. Seperti itu. Jadi. Mau gak mau. Istihan itu mau gak mau. Makanya gak usah dipertentangkan. Misalnya. Cara berpakaian. Cara apa. Sementing sesuai aturan Islam. Ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu. Sekhasan Basri. Itu sering jagungan sama Robbya Hadawiyah. Itu secara Fakih salah. Tapi pas itu. Ulama Fakih ditanya. Kenapa. Anda gak komentar terhadap. Dua leluh besar. Sering ketemu. Handikan semua sandri. Seperti itu. Akan saya halalkan. Karena gak mungkin punya naf. Nafsu. Sehingga. Fakih dulu. Memang masih asli. Kamu lihat. Di takrib misalnya. Lelaki melihat perempuan. Itu gak boleh. Kecuali. Sekian alasan. Termasuk boleh itu. Ditaklim. Karena mengajar. Atau. Lil Mu'amalah. Ini yang mulai masalah. Ada warung kopi. Pendaganya cantik. Santri-santri ngopi. Ini Lil Mu'amalah. Itu kan. Kan kasus. Mau. Mau disalahkan. Itu ada takbirnya. Mau dibenarkan. Ini jelas Fasek. Ini jelas Fasek. Maksudnya. Sudah Fasek. Sebelum itu. Ditambah itu. Jadi Faseknya permanen. Nah pertanyaannya adalah. Kalau kamu ngajar mbak-mbak. Kemudian hafal yang cantik. Yang enggak. Itu. Taklim di nazor. Apa nazor di taklim. Itu taklim apa modus. Makanya kalau ngopi. Cari bakul yang cantik. Itu Mu'amalah. Untuk nazor. Apa nazor untuk Mu'amalah. Loh. Kalau saya ngopi dengan kirubah. Pasti halal. Karena begini. Berjalan saja. Barang capek. Enggak tahu itu warungnya siapa. Terus berhenti. Ngopi. Kebetulan bakul yang cantik. Nah itu mungkin halal. Karena kan saya enggak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakul yang cantik. Kalau kamu kan enggak apal daftarnya. Nah itu mesti haram. Itu mesti haram. Karena berarti kan. Kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani tak kok pengiran. Loh kok nazor. Mu'amalah. Gusti mu'amalah. Itu mesti modus. Maka feqih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau enggak semua hukum feqih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab. Namanya Kitabul Hiyal. Bab mengkhilah feqih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Enggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Mu'amah Syuril. Untungnya beliau enggak menangi Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus ya. Kisah Faksul Masa'il terus ya. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini. Saya ini puasa agak lemes. Ujian agak lemes. Apalagi Kiai, Serawati, Tiduwe, Santri, Buling-Beling lemes. Apa yang makan ini kan. Wah, poso-poso kalau makan kan enggak keren. Supaya saya bisa makan dan halal. Saya bisa ngajak kero bayi jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak dua merhalah. Ya sudah. Terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan? Musafir. Jadi, bolehkah insya usafar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh? Iftar. Boleh enggak, terutamanya? Coba, kok enggak boleh alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga agak maksiat. Itu khilah. Tapi Syed Muhammad, Abu Yasen Muhammad, Muhammad bin Alawi, Syed Muhammad, itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilah itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau enggak ada khilah itu, ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya. Makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fekeh, itu protes. Kenapa ada poluan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk agal. Bagus, kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba, itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita, karena sebagian pengedaran narkoba itu perempuan, dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan enggak kebayang. Sehingga, kita akhirnya mendengar, membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang mukhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya. Kamu itu kok? Cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites, melihat ketuban pecah darah, itu langsung pinsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi, serawangnya sewakit santai. Kadang enggak lahir-lahir, dintaininan nyoborok, rokok aneh santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pinsan. Nah, ini cerita. Bukan berarti saya menghalalkan enggak. Kita harus mendengar. Seolah lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar, itu nanti jadi disiplin ilmu. Yaitu namanya fekthih. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Fekthih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasek gimana? Pasti orang jawab haram. Karena takut ketularan orang fasek. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasek di mana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasek tanpa berteman? Enggak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasek di mana? Haram. Hukumnya bina orang fasek? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasek? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasek, dan yang fasek ketularan yang soleh, maka ternyata baik. Kalau yang soleh ketularan fasek, ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan. Kan jadi enggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi. Karena ini masalah istih. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi, samgan harus mengkaji fakir secara detail. Karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilawah. Wali-wali kita kayak Abdul Hassan As-Jadili sama Syed Abdul Al-Haddad. Itu juga khilaf. Imam Ghuzali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Kestolan itu saling enggak nanya. Sangking enggak cocoknya. Masyur itu. Jadi ulama-ulama, ayo, enggak cocok. Betanya nak saya ini berkoro partai. Kalau orang dulu enggak. Karena pakai asumsi. Pakai asumsi. Karena memang susah. Enggak misalnya yang menak bedai. Tak beri. Yang di. Enggak misalnya ada orang rukuk. Rukuk kemudian kentut. Itu sholatnya batal apa enggak. Enggak jawab saja. Enggak orang sholat. Kemudian pas rukuk kentut. Atau kelihatan auratnya. Sholatnya batal apa enggak. Batal. Lalu itu keliru ini sampai. Ini salah dosa ini. Pertanyaannya gini. Yang dikatakan sholat itu kan. Akwalun. Wa'af'alun. Muftadahatun bitakbir. Muftadahmatun bitaslu. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat. Jika kamu katakan batal. Namanya sholat aja belum. Enggak sudah kamu katakan batal. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut. Batal Taurat. Mestinya jawaban yang benar. Ya orang sholat. Jadi kayak gitu. Karena kalau dikatakan sholat. Definisinya harus sampai. Salah. Tapi kan kita gak mungkin ngomong seperti itu. Kan dihagap majnun. Padahal itu yang benar. Yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya. Fekih itu mengikuti bahasa awam. Apa bahasa istilah? Kalau mengikuti bahasa awam ya kayak tadi. Sholat kok. Pas rukuk ngetut maka. Batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya. Apa rukuknya? Nah makanya terus jadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu. Salah istilah itu gak mau. Saya ulang lagi. Kalau pakar-pakar usuli itu. Salah istilah itu gak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu. Yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama. Imam sudah keluar dari sholat atau belum? Sudah kan? Yakin? Sudah. Sekarang sama yang tak berdei. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri. Apa nunggu imam salam kedua? Enggak jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Dan itu kriminalnya sampai anda. Seperti itu. Kriminalnya begini. Berarti anda membolehkan makmum. Bergantung sama orang yang sudah ada sholat. Kata kamu setelah salam pertama. Dia sudah ada sholat. Berarti kamu menginterusikan makmum. Berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu didebat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman singwislaisah. Bisolatin. Berarti menggantungkan sholat. Sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab. Sebagian ulang-ulangnya. Tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket. Meskipun tidak rukun. Jadi paketnya selesai. Selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini. Lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Belum sama Rav Rani Jawa Pak. Ini pentingnya bodoh gak mikir. Makanya bodoh itu barokah. Karena gak mikir gitu. Jadi sekolah Rabbana makhluk lakta hadapah. Batilah. Yang bodoh ya barokah. Yang minta ya barokah. Secara barokah maksiat. Serana barokahnya belas. Maka kan nafekih itu seperti itu. Jadi ada disiplin. Disitu ada disiplin ilmu. Yang kadang kita gak cocok. Makanya imam Shafi'i sendiri ngentikan. Kadang beliau dengan gurunya. Dengan imam Malik. Sampai ngarang. Istilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang gak sama dengan gurunya. Yaitu imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Gak sampe misalnya saya tanya. Sholat itu harus menghadap kemana. Gak jawab saja. Kiblatnya. Ukurannya apa coba? Namanya madep. Wajah apa dada? Imam Shafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keselurian. Saya jagungkan sama kiroba. Seperti ini. Terus wajah saya begini. Madep gak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya. Madep dengan dada itu visolat apa filkiyam? Loh enggak. Kalau visolat pas sujud dadah kamu madep mana juga. Kamu gak pernah mikir kan? Ya madep pakai dada itu kan kalau berdiri. Kalau rugul sama sujud. Loh itu ulama itu dirimut gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Menekuni proposal banyak. Karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang karena berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa. Ukurannya kalau berdiri ya. Dada. Tapi gak bisa kamu katakan. Attawajuh bisodri. Aturan dalam sholat. Fikuli sholat. Pertanyaannya lah. Kalau ruguk sama sujud. Dadahnya menghadap kemana juga. Maka itu ilmu yang sudah dilimet. Nah ulama usul suci. Ulama yang gak mau salah. Per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i. Misalnya kalau beliau ditanya. Sujud itu gimana ya. Asal watu jabha. Ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi. Harus melibatkan tujuh apa. Anggota. Yaitu al-jabha. Wal-yaden. War-rubaten. Wal-kodame. Oke Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis. Umir tu'an asjuda ala sapati'a. Dumin al-jabha. Wal-yaden. War-rubaten. Wal-kodame. Berarti berapa? Tujuh. Tapi pernah saya cek di kitab Om. Karangannya Imam Shafi'i. Ketika beliau menghentikan. Saya suka. Kalau orang sujud itu melibatkan tujuh anggota. Berdasar hadis ini. Tapi kata beliau. Wayaktamilu dan bisa saja. Sujud yang watu jabha itu. Sudah cukup. Kata Imam Shafi'i. Lima gak? Karena Nabi ketika sujud itu hanya menghentikan begini. Sajadalah kawaji. Wasam'i. Wabasori. Gak ada di hadis. Wayadi. Warubati. Wakodami. Ya sudah akhirnya. Itu sudut mandeng. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus tujuh anggota apa cukup watu jabha halal arti. Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup watu jabha halal arti harus tujuh anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini. Meminterkan ini. Karena namanya sudah fakih. Fakih itu ahli fakih yang detail namanya fakih. Kalau ini mutafakti. Jadi bukan Tafak Kuhal tapi Tafak Kuhal. Kayak Tamarodol. Jadi wajahnya nanti itu. Wal idharimah lesafil wakih. Jadi ini bukan gojlok. Ini memang marah saya. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih. Harus fakih betul. Karena ilmu fakih itu. Sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji Iyana. Itu kelihatan fakih itu gampang. Karena. Ada logika yang terbangun. Misalnya begini. Orang kalau Tafak itu disuruh agak jauh dari Kaabah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu fondasi itu ikut Kaabah. Kenapa begitu? Ya jernyih ramutri Kaabah. Idak-idak Kaabah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sehingga jernyih muter. Itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak fondasi. Yang namanya agak mutri Kaabah. Tapi idak-idak Kaabah. Ya jadi sederhana. Sebetulnya ya masuk Afad. Jadi fakih itu. Nggak ada yang iskal. Sebetulnya masuk Afad. Tapi karena kita nekuni itu gak serius. Maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi. Ini sebagai penghormatan saya sama Haki Mas Bukin. Karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago dituabrak truk. Terus kejit-kejit. Andai kan dibiarkan pun mesti mati. Karena gerakannya sudah harokatul masbu. Terus kamu sembelih. Itu halal apa enggak? Tidak jawab. Ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal. Dia sudah tidak punya khayatun mustakiroh. Kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun. Satu menit lagi. Meninggal. Kejit-kejit kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya. Kejit-kejit sih. Tapi sebetulnya sudah. Sudah pasti mati. Maka ini ada dua ulama. Kata Imam Malik. Tetap namanya kalah. Karena ruhnya masih di situ. Sehingga ketika kita nyembelek. Ya nyembelek hewan yang hidup. Yang namanya nyembelek itu pokoknya mematikan yang punya ruh. Sementara saat itu ruhnya masih di situ. Meskipun satu menit lagi pasti mati. Tapi kalau mazhab syafi enggak. Ini sudah harokatul masbu. Tidak punya khayatun mustakir. Mustakir. Sehingga dalam perdebatan ulama fakir itu lucu. Kadang ya gampang-gampang. Gampang-gampang mangkel. Misalnya begini. Kalau ada anak lahir. Tidak ada amaratul hayat. Enggak nangis. Enggak bernafas. Sunat disolati apa enggak? Siktun. Siktun sing layas tahilu wa layas. Langsung lahir langsung mati. Enggak ada amaratul hayat. Itu tidak wajib disolati. Alasannya. Ya kan memang sholat alal mayat. Kan enggak pernah hidup. Dimana-mana mayat itu setelah hidup. Mati. Ini kan enggak pernah hidup. Namanya ya kit atul lahmin. Ya potongan daging itu aja. Jadi kadang fakir itu diwocot-tenan. Jumlah mangkel. Terus ketika di kitab minhajutolibin itu. Kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inisial itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Lian nalwalat mani yun mun akidun. Ini kan wajib mani. Cuma mengkristal. Jadi kadang fakir itu mangkel. Apa ya? Sembrono gitu. Masuk wajib mandi wiladah itu karena bang. Lian nalwalat mani yun mun akidun. Ini kan mani yang wajib mengkristal. Mani yang wajib jelalatan lah. Melahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fakir butuh alasan? Nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma'minal. Akhirnya dicari-nyari ternyata walat itu mani yun mun akidun. Nah ini problem fakir. Samen harus siap dengan pelajaran seperti ini. Meskipun samen mungkin wajib priayi. Tapi ini ilmu. Ya saya ulang lagi ini ilmu. Sehingga ulama itu mau enggak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar. Kayak tadi. Nabi apa malikat Israel baru sadar. Masa kekasih bunuh yang dikasih masuk akal. Isomikir juga Israel. Kalau sama-sampaian sehingga nerima selonang-selonang ini masalah Ibrahim. Solilur Rahman. Sehingga kita di alasan fakir itu harus kita dengar. Saya dulu itu saya sampai sekarang. Itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi. Saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin. Kalau sudah berbentuk apa? Bayi. Meskipun tidak apa? Tidak nangis. Tidak ada amaratul khayat. Kan yang didugurkan itu wajibnya. Bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyak lah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fakir. Karena ini khusus penghormatan status fakir tadi. Itu kalau ada orang mati. Janazah itu. Janazah itu kalau sholat. Itu kan umumnya janazah di depan. Kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan. Ya taunya mulai dulu begitu. Di mana-mana nyolati janazah. Janazahnya di depan. Tapi di kitab Mahali jelas diterangkan. Kata kaul sani tidak wajib. Alasannya lucu. Fa'indal janazah laisat bi'imamin. Janazah itu tidak imam. Kenapa harus di depan? Itu kan kacau kan? Lucu Pak alasannya di depan. Nah bohong. Dia tidak imam kok. Nah barokannya fakir itu. Sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang. Itu janazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji. Itu janazahnya di kamar mayit. Tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi. Fa'indal janazah laisat biman zilatin imam. Tapi jangan praktekkan. Nanti sudah kepaliran sesat. Saya hanya cerita-cerita ilmu. Jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan pasti jadi haliran sesat. Mana janazah ini buri. Mami gak ngarep. Haliran sesat. Sebetulnya bukan sesat. Uji coba. Fekih. Ya karena tadi. Fa'indal janazah laisat biman zilatin. Bukti lagi. Kalau samian sholat goib. Sholat goib itu misalnya mayitnya di Surabaya. Boleh gak sholat goib di sini? Terus janazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah itu kan. Fekih itu pokoknya gitu. Makanya standar furuh iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip. Kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sohabat. Ada sohabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sohan. Bukti cinta sohan. Banyak juga yang sohabat. Bukti cinta nabi itu gak pernah sohan. Alasnya yang ganggu. Kenapa kamu jarang sohan nabi? Saya sering jamaah sama nabi. Saya gak pernah sohan. Kenapa? Ganggu. Biar nabi kalau di rumah sama anak istrinya. Saya gak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pasti seneng di sohan. Karena ya itu tadi. Kalau mulang seneng saja. Kalau di sohan ini biasa saja. Kalau kiai roba itu nili'i. Nak pernah sepuh jadi ngeras sohan nili'i. Jadi beda. Saya sering ditili'i kiai kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu gak sohan. Tapi nil'i. Kalau sohan itu. Banyak. Ketika Rasulullah wafat. Itu separuh sohabat. Hampir mayoritas. Ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal. Karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu. Kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu gak apa-apa. Tapi kalau engkau penting. Jangan meninggal. Tapi ada saja sohabat. Lah aja. Tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya. Kama usot dikuhuh. Hayyan usot dikuhuh maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun. Setelah meninggal pun. Setelah wafat pun. Iman. Jadi ternyata baesnya itu. Supaya orang tahu. Bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman. Setelah wafat juga kita iman. Kayi usot dikuhuh maitan. Kama usot dikuhuh hayyan. Supaya saya mentastikkan beliau setelah meninggal. Sebagaimana kita mentastikkan beliau. Saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho. Dengan perkataan sohabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap merekai iman. Jangan kayak setan. Setan itu kurang ajar betul oleh Iblis. Masyur itu. Iblis itu nangis-nangis dengan Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa. Sampai kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat. Karena dia ngerti alam goib. Mesti apa itu. Kamasali syaita ni'itkola li'insa ni'kfur. Falam agakafara. Kala inni bari ummingka. Inni akhufuwa. Rabbal alamin. Jadi setan Iblis itu paling sering. Bilang ini akhufuwa. Rabbal alamin. Karena Iblis itu tahu surga. Tahu neraka. Tahu kekuasanya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran. Setelah orang itu kafir gimana. Inni bari ummingka. Inni akhufuwa. Rabbal alamin. Sangking takutnya sama Allah. Suatu saat Iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimuwa. Orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalimuwa. Saya ini makhluk. Saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus. Lama-lama Nabi Musa bilang. Oke tak rayukan Allah. Sama Allah. Karena Musa kekasihnya. Ya Allah Iblis itu ingin tobat. Tolong dikasih. Hak tobat. Kata Allah oke. Dia bisa tobat. Asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia. Dia gak mau sujud sama Nabi. Semuanya Nabi Musa. Karena ada cara untuk Iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa. Alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Saratnya apa? Sujud ke kuburannya. Nabi Muhammad. Wah Iblis itu asli ini terus. Asjuduhumaitan wakatlah asjuduhuhkaijan. Ujaman nurib ya kuragilem. Komunnya bisa mati. Oh dasar setan. Ujaman nurib ya kuragilem. Bisa mati. Sujud. Kumat maksudnya. Sudah sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah gak mungkin lagi. Karena gak ada Nabi Musa. Sudah sampai. Jadi. Ijtihadnya sohabat melihat wafatnya Rasulullah. Itu beda-beda. Dan ternyata semuanya diridani Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu. Adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau. Iman sama beliau. Tastik sama beliau. Sebagaimana? Tastik zaman. Suker. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Ukhib buhu maitan. Kama ukhib buhu. Hayat. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mendo tidak meninggal. Saya masih merasa kalau Bapak saya tidak meninggal. Karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup. Dan ketika wafat itu sah. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat. Ya bahasa halusnya. Intakola ila rafiqil a'ala. Itu Nabi kalau mendekatkan itu relax sekali. Hayati khairunakum. Bawafati khairunakum. Jauh aku nak uribku ya apik. Enggau nak aku iskapundut ya apik. Fa'amma hayati fali asunnalakum asunan. Sebagian riwayat. Fa'inna kum tuhadithu na'anni wa'u hadithu angkum. Kalau saya masih hidup. Saya bisa mengajarkan kamu. Sunnah. Mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati. Ketika aku sudah wafat. Maka saya jejer Allah. Kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah. Maksudnya dekat Allah. Tentu bila ke'ifin walan hisor. Terus sudah fa'inna amalakum. Amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berhubung saya sudah dekat Allah. Kalau amal kamu baik. Saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk. Saya langsung mintakan. Ampun kepada Allah. Jadi Nabi relax sekali. Artinya saya hidup. Bagus. Karena bisa mengajarkan kamu. Asunan wa syaro'e. Kalau saya wafat. Karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik. Saya muji Allah. Kalau kamu buruk. Saya mintakan ampun kepada. Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat. Beliau-beliau punya kesempatan. Dekat sama Allah. Dekat sama al-malailah Allah. Sehingga mendoakan apa. Status kata Sayyid Muhammad. Kamu jangan pernah berkeyakinan. Atau berpendapat. Atau berkomentar. Kalau orang-orang yang mati. Fisadilillah adalah berstatus apa. Mati. Amwat. Kala. Terus kata Sayyid Muhammad. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini. Umumnya syuhada saja. Tidak berstatus amwat. Apalagi. Hayda Rasulullah. Sayyidu syuhada. Sayyidul ambiya. Sayyidul mursalim. Tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya. Jadi zaman cara berpikir. Amatus syuhada. Syuhada yang umum saja. Berstatus hidup. Tidak boleh di statuskan. Amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus. Syuhada. Sayyidul ambiya. Maka status beliau pasti. Hayyon lahayamud. Pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfak. Sangat sayang kepada kita. Sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita. Sampai nangis-nangis minta hak syafaat. Maka setelah meninggalkan pun. Beliau pasti sayang kita. Dan pasti berusaha. Supaya kita diampuni. Sehingga ada sohabat yang tadi berpendapat. Kalau saya enggak masalah. Nabi Wabadului. Supaya Allah menyaksikan saya. Usad dikuhu maitan. Kama usad dikuhu hayyan. Jadi ini cerita ya. Cerita sudut-sudut pandang. Jadi saya mohon. Kalau mengkaji fekehi itu harus detail. Minimal takrim itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya. Ya orang itu setengah salah itu. Tapi di salahnya rakenek. Nggak sama yang tak bedai. Nak pahit yang bener. Langsung tak angkat ke direktor. Nak bener. Coba rukun sholat pertama itu apa coba. Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana. Ayo niat dulu baru berdiri. Apa berdiri dulu baru niat. Berarti niat sama berdiri dulu mana. Nah rupa kan. Artinya kita mau bilang tartip. Urutannya niat berdiri takbir. Nggak bisa. Yang dikatakan niat itu apa. Kos besek muktaronan. Bifi lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan. Bareng. Terus dengan kiamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Nggak. Kalau urutan berarti takbir dulu duduk. Baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau nggak mau kita salah. Dikatakan tartip ya salah. Dikatakan serentak. Ya salah. Coba karena kita bodoh. Nggak tahu mikir ikut. Alhamdulillah kan disitu itu. Lalu coba. Niat sholat loh. Niat takbir kiam. Dulu mana? Niat. Takbir kiam. Dulu mana? Dulu kiam. Nggak ada kitab yang mengatakan. Arkanus sholat awal luha. Oh dianggap kitab kriminal. Makanya ngendekani ulama-ulama di sara-sara. Mau nggak mau sebagian istilah tuh tak samuh. Tak samuh tuh. Ustikah gampang. Nggak kok repot. Karena kita nggak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan tuh wajib apa? Tapi itu niat. Nginep no. Niat. Sing darah ini nginep itu umurnya lama apa nggak? Lama kan? Sekarang sebelum dua menit kamu baru niat. Sah apa nggak? Sah. Itu sempat nginep apa nggak? Dua menit itu. Nggak sempat kan? Jadi ilmu itu. Makanya kata ulama-ulama. Sepokong ilmu itu mesti ada unsur tak samuh. Tak samuh itu ya. Diga gampang. Apa? Diga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat. Mas Hubadir Roksi. Itu kata beliau. Walau syarotan fihadir Roksi. Meskipun satu rambut. Asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini. Nggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan. Yusmineki jernih masuk sirah. Cara bu Hanifah nggak? Ya nggak. Yang namanya megang kepala itu ya minimal seperempat. Masa gitu dikatakan meg? Lalu ulama-usul faddi itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihikadah. Yaitu ini tadi saya ceritakan ke Ibu Hinn tentang Haji Jamul Jawameh. Ini ilmu yang di Jamul Jawameh. Sesuatu itu kurangnya mayasduku alaihikadah apa dengan takrif, definisi. Misalnya gini. Solat itu batal dengan makan. Kalau kamu solat, makan batal nggak? Nggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo bahwa satu piring. Nggak, jawab saja. Satu upo sudah, batal. Sekarang batal makan di ngormat tamu. Cong tamuku keimangan. Itu satu upo atau satu piring? Nah ini kan nggak fair. Di batal makan satu piring tapi di batal sholat. Satu upo. Maka pertanyaannya. Lalu penamaan sesuatu itu berdasar mahasodak, mayasduku alaihikadah, ismuqadah atau berdasar uruf. Ukurannya apa, coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini pentingnya ulama. Karena sekarang saya berdiri. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan kalau orang bikin kuetar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai medan ronde supaya manis. Apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita. Pernah mau dipikirkan orang isrom itu nggak boleh rokok. Karena dianggap pakai apa? Mewangi. Karena ada apa cengkeh? Cengkeh. Tapi terus di depat. Kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai mewah? Mewangi. Mewangi itu kan. Akhirnya tuh. Wah iya, repot. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan mewangen, yang orang isrom nggak boleh rokok karena pakai cengkeh. Yang wangi. Konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok. Rokok. Karena berarti di medjad pakai apa? Pemangi. Kan sesat semua. Jadi itu ilmu. Makanya selain fekeh mateng, itu ada ilmu yang namanya usul. Usul fekeh. Usul fekeh itu yang neliti itu. Mayas duku alihi kata. Jadi. Yus monekus darani mono. Saya ulang lagi. Monekus darani mono. Orang perlu roh. Roh detali. Ya saya ulang lagi. Usul orang perlu roh. Roh detali. Makanya Abu Hanifah itu misalnya. Bahasa wajah. Usul yang berkecilok ini bahasa wajah. Namun Shafi'i kan detali. Mimba ini manabitis syari. Terus manabitis syari. Imam Shafi'i nambah apa? Goliban. Kenapa ditambah goliban? Karena kalau orang budak, manabitis syarinya disini. Jadi itu fekeh. Jadi fekeh itu jelimet. Padahal kita ini gak pernah berpikir secerdas di Imam Shafi'i. Tapi akhirnya yang mikir juga. Naga ditambah goliban, manabitis syarinya orang budak kan. Sini. Terus sekarang perdebatannya. Orang budak basuh Mas Kurroksi disini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukodima saya supaya sampai lebih disiplin belajar apa? Fekeh. Dan setidaknya didiskusikan lah. Kitab-kitab Minhajitolibin Atau kitab-kitab Mahali. Karena disitu nanti ada perdebatan. Dan perdebatannya itu indah sekali. Kayak tadi. Ada yang mengatakan janazah harus di depan. Tentu dalam kondisi normal. Kita ingin janazah itu di depan. Tapi ada kondisi itu enggak normal. Kayak di Minhajit Kharam. Lalu solusinya gimana? Ya kita mengikuti kalau disini normal ya sudah kita sholat. Ya normal aja lah. Masa janazahnya di belakang kamu sholat. Nanti janazahnya iri. Sekali-kali di depan aja kok enggak boleh. Kalau jadi repot. Jadi karena karena apa ya? Kalau kita mengkaji tidak panjang itu bahaya. Karena ilmu tadi. Ilmu itu ada logikanya. Imam Ghuzali dalam bab warid sama maurid itu enggak setuju sama Imam Shafi'i. Dia maliki. Ya kalau dalam bab Shafi'i yang populer kan kalau ada najis airnya sedikit kan dikucurkan. Supaya al-ma'u itu warid. Kalau warid punya kekuatan menghilang menghilangkan. Tapi enggak boleh najis diletakkan di bejana yang ada airnya. Airnya namanya mau maurid. Tapi Imam Ghuzali dalam hal itu mengikuti Imam Malik. Enggak ada bedanya warid sama maurid. Karena logika Imam Ghuzali gini. Misalnya ini ada najis ya. Ya mik ini ada najis di sini. Atau sarong lah. Contoh paling gampang kan sarong ini sarong najisnya di sini. Kamu kucuri. Ketika kamu kucur air yang lewat ini kan tidak ada dua kola. Kemudian ketika terkena najis muta najis kan. Kalau dia sudah muta najis dia punya kekuatan menghilangkan najis apa enggak? Enggak kan karena dia sendiri berstatus muta najis. artinya begini meskipun ini disorno itu bukan berarti najis enggak campur. Nah terus sama misalnya bantah tapi kucurannya wakih terus nanti semua tersisa hilang. Ya kalau gitu enggak ada masalah kan pertanyaannya kan karena banyak itu satu cidok. Sehingga Imam Shafi mengatakan cara berpikir Imam Ghuzali air itu oleh Allah dikatakan mutohirun mensucikan ya sudah kalau ada air berarti mensucikan baik caranya warit maupun maurut bukan karena air itu menghilangkan najis karena tadi logikanya yang sudah kena najis air ini sudah berstatus muta najis berarti pas mulai lewat kebawah dia statusnya apa? muta najis kebawah lagi berstatus muta najis misalnya sampekan bantah tapi muta najis ini kan dihilangkan oleh air diatasnya ya kalau ada jaminan air berikutnya bisa menuntaskan kan terus panjang perdebatannya makanya kata Imam Ghuzali sudah dalam hal itu saya ikut Imam Malik ikut Imam Malik anggaran non-ajis kok is disori banyu banyu neuramutah yir yus nguniku jeningin nyo cek mergobanyu oleh Allah distatuskan mutahir mensucikan itu namanya masodak wis kecelok basuh habik banyu berarti wis kecelok mensucikan itu juga satu kefiah satu kefiah dalam usul fegih ya sudah seperti itu ya kayak sampean kangen anak kangen anak itu ketemu cukup coro sampean cukup tapi coro anaknya sampean ketemu lalu ukurannya itu ukuran anak atau ukuran orang tua gak ukuran anak atau ukuran orang tua definisi ketemu lalu ukuran orang tua atau ukuran anak sama khilafnya ulama ini terakhir contoh terakhir dari saya ada pelanggaran haji yang bayarnya itu puasa tiga hari di musim haji dan tujuh hari ketika pu imam safi berpendapat tujuh hari yang iza rojaktum ketika pulang itu orang itu setelah di rumah dimana-mana pulang itu setelah di tapi menurut abu hanifa gak asal sudah balik kanan dari mekah dia di perjalanan puasa sudah karena bagi penduduk mekah kalau kamu sudah balik kanan namanya pulang seperti ini saya nanti setelah acara saya pulang pasti kaya roba kalau ditanya gusbak kemana sudah pulang tapi tanyakan istri saya jadi orang sini kalau saya sudah pamit sampe bilang saya pulang gak gusbak kemana sudah pulang tapi tanyakan istri saya belum pulang lalu ukurannya ini jenengan sama istri saya saya mau gak mau harus karena Allah hanya yang tanyakan whatsapp atin iza roja'atum dan tujuh hari ketika kamu sudah pulang ukurannya siapa ukurannya penduduk mekah apa keluarganya kalau ukurannya penduduk mekah asal orang hadji sudah cabut ya disebut pulang tapi kalau ukurannya keluarga asal belum sampai rumah belum disebut pun itu seperti kita dulu ketika era wesel zaman mas bugen saya kan era wesel anggar wong tua sebarang nge posno anakku tak kirimi kan gitu mau di posno tapi masih tiga hari dari anak durung dikirim benar mana ya kira-kira seperti itulah usul fakih saya mohon anak-anak inkafa ini mengkaji itu dengan status fakih fakih itu orang yang mutafanen mutabakhir itu baru disebut apa fakih kalau enggak namanya apa mutafakih bukan fakih tapi berpura-pura apa berpura-pura di fakih tentu sekolah ini bukan diciptakan untuk yang berpura-pura fakih tapi memang benar-benar apa fakih ya saya kira demikian mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh